Assalamualaikum Wr Wb Hai bukan pengurus PHC ada enggak pengurus Hai ada pengurus PHC atau kader tim pemenangan Dewan yang terpilih karena kalau yang ada itu percuma karena kita mengelola teman-teman yang belum tergabung untuk menambah kekuatan pemenangan pemenangan baik Insyaallah di tempat ini yang dipasilitasi Ibu Tia dan Pak Nedi terima kasih banyak Pak tempatnya dijadikan posko dengan sukarela lho poskonya temuk tangan dulu teman-teman sangat berterima kasih ke Pak Nedi ya Bu Tia sebagai cali kemarin Pak Marsel ini yang mengurus ini teman-teman Dewan yang kemarin enggak terpilih harusnya kan teman-teman yang enggak terpilih ini males ya ini semangatnya luar biasa tepuk tangan buat teman-teman yang enggak terpilih ini jadi pengantik semangat buat teman-teman Dewan yang terpilih ya kita berkerjasama untuk pemenangan Andra Sore sedikit sejarah Banten ada yang tahu Banten sudah berapa lama merdeka jadi ibu kota provinsi Hai berapa tahun menjadi kota provinsi Banten ya bukan berapa tahun sampai sekarang kita kan bicara pemenangan provinsi Banten tahu nggak Banten itu berapa tahun sudah berdeka dari Jawa Barat relawan harus menguasai lewat-lewat Google 23 tahun 4 Oktober kemarin 2023 tambah sekarang setahun 23 tahun lebih satu pelajaran dari posko RPAD Banten nunggu yang 23 tahun kondisi Banten 23 tahun itu kelihatannya gimana kira-kira gimana Pernah nggak ke ibu kota provinsi Banten di Serang kalah sama bangulang tambung saya betul nggak harusnya kan citra provinsi Banten itu luar biasa ibu kota provinsi kita nggak bicara yang lain dulu bentuk wujud pemerintah provinsinya dulu terus sekarang kita mau pemenangan siapa ya supaya kita mendukung siapa untuk pemenangan provinsi Banten yakin saya belum mati kita sambil di rumah besok diundang relawan lagi pemenangan pusat lagi datang lagi nggak kira-kira gitu nggak ya alhamdulillah amin ini kalau yang datang ada nggak seratus orang ya Pak? ada pak ada nggak seratus orang? ada ada nggak? seratus orang lebih ya? seratus orang sebelum nanti bang Marcel pasti yang ditunggu-tunggu ini ustadz sama bang Marcel tapi sebagai penyemangat turunnya karena dari tadi saya nggak ada yang ngajak foto Marcel datang foto lho gitu kan apa? seratus orang satu orang bisa nggak kira-kira satu orang bisa 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 sepuluh orang nih Pak bisa bisa mau dikuasain semuanya sudah orang lawan coba masih bisa gak kita menang, masih bisa gak kita menang, kota Tenggerang Selatan, Pak Andrasomi itu sudah menang di seluruh kabupaten kota, cuma di tangsel yang masih lemak, nah ini kita semua diharapkan hingga direlawan untuk pemenangan, Andrasomi tapi saya masih kurang yakin, untuk meyakinkan saya, apa program yang diusung oleh Andrasomi Dina, sekolah gratis, 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 sekolah gratis kalau ada korupsi dari mana uangnya, untuk sekolah gratis, masuk sekolah kemana yang sulit gak? ya mungkin kalau yang SMP jangan lupa terima kasih sama saya ya Pak terima kasih ya, terima kasih Pak kemarin saya gak minta apa-apa sekarang saya gak minta apa-apa, sekarang saya minta tolong menangkan Andrasomi ya harusnya dibantu ke Andrasomi Ustadz gitu ya Insya Allah di tempat ini akan berdiri posko pemenangan Andrasomi mulai hari ini ya sampai nanti Andrasomi di landi amin yakin gak Andrasi-landi yakin ya tapi Pak Marcel udah nunggu ketua pak jadinya kelamaan, Marcel lo sama Ustadz gitu kan tapi gak apa-apa, jangan takut udah lapar loh harusnya kan relawan bawa nasi dari rumah loh namanya juga relawan tau gak artinya relawan rela orang yang rela ikhlas 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 rela buat korban tapi jangan kuatir sama RPAD nasi, udun, ayam, goreng udah siap semuanya iya iya tepuk tangan dulu buat Pak Marcel untuk teman-teman mungkin dari pengawas bila ada tingkat teramatan mungkin ada di luar kami bukan namanya makanya kami pakai setting ini hanya acara syukuran saya juga membaca sendiri jauh ke depan itu kira-kira ya Pak Marcel ya jadi ini cuma sempuran berdirinya Bosko RPAD Kota Tangerang Selatan nanti kita denger sambutan Bang Marcel selaku tim ketua tim pemenangan Andrasoni Tangerang Selatan Bang Marcel tim pemenangannya ibu-ibu sebab apa, selfie ya siap-siap mau selfie kalau lewat nanti lewat udah selesai bayar gini kira-kira ya baik sebelumnya ada yang mau ditanyakan ayo jangan malu-malu jadi relawan gak boleh malu susah nih kita ngebina orang tangsel nih Pak Prabowo menang dimana-mana tangsel kalah nanti Andra menang dimana-mana tangsel kalah saya saya mendingan buka-bukaan aja jangan sampai kita menais nanti malu malu Andra menang di siaran menang ceraguan menang Kabupaten menang Pak Ustadz Bang Marcel yang kalah Andra dimana di tangsel kasihan nasibnya Ustadz Najib nanti capeknya Ustadz Najib jangan bilang biasa Pak ini harus dirubah RPAD merubah pola pikir ini kehadiran RPAD merubah mensat berpikir bukan jangan jangan cepat nyerah tangsel bukan keadaan baik-baik saja buat kita selama ini RPAD hadir untuk merubah mensat berpikir kita rubah Bantan betul? Bantan itu harus dirubah kalau begini-gini aja ya begini-gini aja nunggu pkada berikutnya lagi nanti Bang Marcel nyalon wali kota agak lagi mau nyalon lagi ya Pak? ha? tunggu berita tunggu berita kita katanya berita dari masyarakat ya kira-kira gitu ya itu harapan saya ke depan saya membangkitkan emosi semangat jangan sampai nanti Bang Andraswani menang di seluruh Kabupaten terima kasih buat kakak-kakak semuanya yang hari ini hadir di syukuran pembukaan dan persenian RPAD relawan pemenangan Andra Dimiati saya hari ini senang sekali hari ini saya lagi enak badan makan nopi tapi karena hari ini ngeliat semuanya ini pada senang dan bahagia meskipun kemarin gagal ya jangan kecil hati saya juga mundur kemarin jadi kita sama lah tapi asa ini kan tidak boleh berhenti untuk kemajuan Banten yang lebih maju bersama dengan Andraswani Dimiati jadi gimana ya perasaannya memang memang belum belum bisa kita menyatakan kalau gitu masih bahagia karena pasti para kader-kader yang kemarin sudah berjuang secara moral dan juga moral untuk kemenangan di Tangerang Selatan dengan hal seperti ini kita tetap ikut perintah satu komando kalau suruh maju-maju perang-perang mundur ya mundur Bu karena kalau kata Bapak Bacul kita saya masih korea lah jadi ego harga diri semua dikantongin dulu jadi hari ini saya jujur bingung mau ngomong apa tapi hanya ingin berterima kasih karena biasanya benar orang-orang yang sudah tidak ada apa ya tidak ada jabatan atau mungkin tidak pengen ada ingin lagi di karir politik mereka biasanya memang harusnya tidur Bang Karnovi tapi hari ini RPAD ada untuk bantet yang lebih wajib nanti kita bisa melihat ketulusannya gitu kalau dilihat dari saya Bang Dodi Bang Karnovi Bikat Tia gitu langsung kita di rumah ngurus anak kemudian terima di rumah kan bisa bikin Alfamaret di rumah Maret Alfamaret biasanya sebelahan ya kan pasti kan sebelahan pasti dimana di rumah Maret pasti ada Alfamaret tapi katanya mau merelakan rupanya untuk posko pemenangan RPAD itu menurut saya harus diapresiasi karena jujur ibu bapak semuanya relawan yang hadir hari ini kami tidak ada kepentingan apa-apa kita tidak ada kepentingan apa-apa buat diri sendiri tapi kami hadir hari ini untuk kepentingan Banten yang lebih maju tanpa korupsi dengan sekolah gratis yang membuat anak-anak di Banten lebih cerdas daripada hari ini 23 tahun Banten sudah berjuang tapi tetap seperti ini juga gitu hasilnya serang adalah ibu kota dari Banten betul? tapi siapa hari ini yang mau main ke serang ada yang kalau lagi liburan pengen main ke serang coba kita lihat padahal dia ibu kota dari Banten kenapa di Banten ini masih ada orang yang sangat senang sekali dengan sekolah gratis karena sekolah gratis ini bukan hanya untuk sekolah negeri Bapak Ibu tapi untuk sekolah yang swasta juga kita bisa lihat saya ngealamin banget saya dulu ini susah ngemi takut saya masuk kelas 1 SD bu baju itu sampai dengkul karena pakai baju tetangga yang udah lulus kelas 6 SD ada yang ngalamin disini? enggak kayak semua gak jadi disini ngakui juga abang waktu enggak ya enggak begitu ya mali lah ya buat ngakui iya ada yang masih pakai mandi pakai sabun batang masih? masih ya yang kalau sabun di jatuh sabun diangkat tengok masih ya mana-mana bulunya lagi itu sabun masih begitu tapi saya membuktikan bahwa ya kita terlahir miskin itu bukan salah kita teman-teman tetapi bagaimana caranya kita harus bisa keluar dari kemiskinan? jawabannya apa? sekolah karena dengan sekolah gratis anak bapak ibu semua yang bisa membantu kehidupan keluarga dan menaikkan derajat keluarga menurut saya itu apalagi kalau misalkan adil dan merata dan tidak korupsi saya jamin bu Pak, Bang Andra Soni gak ada sama sekali catatan jatuh pelan di KPK bahkan keluarganya pun gak ada yang terjangkit atau terjerat korupsi karena dia anak petani dia di mana ya kalau korupsi paling uang makan kebuk paling gak ada wanya itu juga uang bapaknya dan saya yakin saya tanya sama Pak Bang Andra pernah apa begitu? enggak, gak pernah saya lihat jadi Bang Andra Soni ini memang benar-benar adalah seorang anak petani ada yang tau Bang Andra Soni sebelumnya jabatannya apa? di DPRD Provinsi? ketua DPRD Provinsi selama lima tahun ya di mana sudah dikirsa KPK juga dan semuanya aman karena setiap orang yang pengen maju harus dipiksa dulu apa PT-nya apa hal-hal yang harus dia buat apakah ini benar-benar aman atau tidak ya kalau dia hanya aman tapi kalau keluarganya enggak mana yang harus kita pilih? karena ada yang kayak gitu beliau nya tidak keluarganya ada banyak lah ibu iya kan? jadi ini pilihannya dari hati bapak ibu semuanya hari ini kami membuktikan dan jujur kami tidak ada kepentingan untuk meminta suara bapak ibu semua tapi yang RPD inginkan adalah bagaimana bapak ibu pengen merubah bantan atau tidak itu dari kepentingan dan juga pilihan dari bapak ibu semuanya saya dari Marsha Widianto wabillahi taufiq olidah ya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Yang kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak yang banyak, uang warsel, lu. Nanti buat teman-teman semua. Ayamnya jangan lupa, ayamnya. Salaman dulu, foto, foto salaman. Kamera, vlog. Pembur Bantan, Andra Suri. Bantan maju, adil, merata, tidak usi. Andra Dibiati, menang, menang. Andra Dibiati, menang, menang. Thank you. Thank you. Terima kasih.